yo yo guys beli lagi di channel dianre beli lagi di viva 23 bukan bukan viva 23 saya lupa ini bukan viva 23 ini adalah bahasan konten viva 23 kedepannya ya ada hubungan sama viva 23 sih cuman bukan main viva 23 tapi ya bahas konten viva 23 sih jadi video ini gua akan menjelaskan konten-konten yang akan saya lakukan ini ini inget ya ini adalah niat hanya niat hanya gambaran kedepannya yang pengen gua lakuin belum tentu gua lakuin karena gua ngatau juga kan karena saya ada kuliah kan kalau misalnya tiba-tiba keganggu atau gimana ya itu mah urusan nanti cuman paling enggak di awal nih kita semua nih kita semua saya anda kalian semua yang menonton channel saya dianre ini tahu konten kenapa yang bakal ada nantinya ya oke jadi yang pertama yang pertama itu adalah saya akan melakukan ya kan sekarang Manchester City Karin mod sama Messi kan yang yang lagi mu apalah namanya lagi berjalan kan cuman ya paling ntar lagi juga ya ya sampai sampai video ini dibuat masih berlanjut harusnya ya cuman kan kalau nanti sudah ditentukan ya ini sekarang mau ditentuin sih jadi kalau udah ditentuin nih iya nanti City sama Messi mungkin kelar atau bukan kelar ya ya kelar sih tapi diganti sama yang lain kan jadi player Karin mod mungkin nanti ada lagi tapi bukan Messi tapi mungkin ya nggak tahu siapalah mungkin mungkin buat bikinan orang bikinan saya atau orang beneran nggak tahu juga sih tapi ya pokoknya ini belum masuk ke poin pertama poin pertama adalah saya bakal mainin Karin mod suka-suka saya satu ya ya jadi contohnya misalnya misalnya jadi pokoknya ini bener-bener bener-bener suka-suka gue dah misalnya gue pilih tim tapi bukan Barcelona ya Barcelona tuh bener-bener nantilah itu mungkin November Desember kali kalau sekarang ini berpukanya bebas lah misalnya misalnya gue tiba-tiba pengen aduh gue pengen tiba-tiba pengen Liverpool atau tiba-tiba pengen Bayer atau siapalah nanti ya kan sekarang sih belum ditentuin timnya sama gue sendiri belum karena gue baru biar ngobrol dulu aja belum ditentuin timnya ya sama gue sendiri tapi ya nanti kalau udah mulai pasti udah ketahuan lah jelas pasti udah ketahuan kan ada thumbnail thumbnail judulnya kayak cuman ini gitu ya konten kedepannya adalah pertama nih pertama nih sekarang nih kedepannya kan satu adalah Karin mod terserah gua setelah terserah saya klubnya apa dan transfer transfer transfernya semuanya itu terserah saya satu tuh itu poinnya kedua ini 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 jadi gua niatnya adalah bikin dua karir mod berbarengan ya itu manajer karir mod berbarengan yang satu suka-suka saya yang satu nah ini suka-suka anda semua suka-suka viewers ya semua bebas ya jadi nanti konsepnya ini adalah jadi di awal nanti mungkin mungkin gua bikin bukan mungkin sih pasti bikin video terpisah yaitu ngomongin ya tim apa dan challenge apa yang kalian mau misal contoh ini contoh ya contoh ini tim ini bang apa api ya Hai misalnya emet tim mls LA Galaxy dipindahin ke Premier League ya kan terus challenge-nya enam bulan pertama enggak boleh mainin home ground talent contoh bebas sebenernya bebas bebas aja yang penting yang penting bisa dilakuin di FIFA 23 jangan ada yang minta bang Persib dipindahin ke Spanyol jangan itu tidak bisa ya yang penting bisa aja atau misalnya Real Madrid dipindahin ke Bundesliga Hai terus jangan mainin Benzema Hai dua bulan misalnya atau dibalik harus mainin Benzema selama satu musim apapun yang terjadi mau stamina nya habis mau dia mainnya jelek mau kecuali cedera sama kartu merah ya itu beda lagi maksudnya intinya gitu Hai ya itu contoh aja atau apalagi misalnya jangan Barcelona ya ingetin Barcelona tapi itu Barcelona nanti aja jangan-jangan masukin Barca karena itu Barca nanti spesial karenomot lagi ya tersendiri Hai contoh apa mainin Hai ini Atletico Madrid tapi jual semua pemainnya Hai terus beli pemain di atas 35 semua atau sim sim 6 bulan abis itu baru mainin setelahnya atau terserah apalah itu suka-suka kalian itu pokoknya challenge ini bebas nah transfer juga transfer siapa misalnya misalnya udah terpilih Real Madrid atau jangan Real Madrid ya contoh Jowang sih atau Dortmund atau Ajax atau Juventus terus terus komennya juga sekalian nanti pas Juventus beli 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 Messi beli siapa terserah deh jual siapa jual siapa harus mainin siapa berapa bulan blablabla itu pokoknya nanti lu pada komen gitu ya jadi jadi strukturnya adalah pertama tim timnya apa ya timnya apa Hai terus bawahnya challenge-nya apa Hai misalnya kayak tadi Juventus challenge-nya adalah pindahin Juventus ke Premier League Hai terus main Flahovic sama Ciesa semusim apapun yang terjadi harus main terus di setiap pertandingan nggak boleh diganti Hai terus apalagi challenge-nya beli pemain beli siapa beli pemain muda 20 biji Hai terus jual semua main di atas 35 tahun di atas 30 tahun terus Hai apa pakai bajunya baju home terus mau mau saru mau enggak Hai terus apa Hai terserah terserah pokoknya gitu itu contoh ya itu contoh tuh tuh contoh ya Hai terus itu itu karimau pertama nih jadi nanti rencananya gitu ya lagi-lagi rencana nih nggak tahu nanti jadi apa enggak bukan nggak bukan jadi apa enggak apakah itu bakal berjalan dengan lancar atau tidak atau bakal ngadek-ngadek atau tidak palingnya gue udah rencana nih gue udah gambaran gitu dan kalian juga tidak tidak menunggu-nunggu yang ketiga yang ketiga adalah ya lagi itu Barcelona karir mode Hai bulan November Hai jadi bulan November atau Desember lah ya karena gue libur kuliah Desember Hai nah jadi Desember itu itu Desember paling paling lama Desember Desember mulai nih ya kan Desember Hai tak 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 mulai mungkin selesai Hai ya selesai paling bulan Februari atau Maret lah karena gue harusnya masuk kuliah lagi tuh Februari akhir atau Maret ya nggak tahu juga sih Hai jadi gue ada waktu libur tiga bulan ya tiga bulan dua setengah bulan lah dan bukan berarti nggak libur gue nggak bisa bikin konten jadi bukan berarti berakhir di Maret juga sih dan nah ini ini enggak belum belum masuk deh jadi pokoknya itu ya poin ketiga adalah Barcelona karir mode itu dipasti nah yang keempat terakhir nih nggak terakhir sih nggak tahu juga gue terakhirnya kapan karena gue juga ngelantur aja nih ngomongnya jadi oke poin selanjutnya adalah kayaknya kayaknya Viva 23 ini gue nggak bakal mainin road to glory kayaknya kayaknya lagi-lagi ini kayaknya rencana ya bisa jadi nanti berubah pikiran gitu tapi paling nggak sekarang gue bilang sepertinya tidak ada road to glory diganti yah sebenernya gue lebih pengen konsep ini ya gue lebih pengen konsep back to glory gitu contohnya siapa contohnya kayak ya banyak sih kayak Barcelona aja masih back to glory sih sebenernya cuman mereka kan udah ya nggak terlalu jomplang jatuh banget kan jadi hitungannya ya nggak terlalu back to glory lah itu setengah back to glory mungkin yang back to glory itu kayak Nottingham Forest terus siapa lagi Salke, Salke hitungannya back to glory nggak sih karena kan mereka aduh Parma, Parma nggak ada ya Parma pokoknya back to glory lah AC Milan, aduh AC Milan hitungannya udah naik ya tapi, tapi belum pernah jual Ocel ya mungkin AC Milan bisa atau nanti ada ada cerita lagi misalnya Barcelona makin bangkrut gitu terus turun ke Liga 2 atau apa Bayern München ternyata terbukti terbukti bersalah terus turun ke Liga 3 atau MU bangkrut bangkrut turun ke Liga 4 nggak tahu pokoknya back to jadi jadi timnya tuh timnya udah jadi maksudnya bukan tim udah jadi sih tim udah punya nama udah gede gitu loh tapi jadi memble dulu jadi memble gitu jadi lag terus baru kita naikin lagi bukan yang kayak kemarin Ipswich Ipswich kan tim papan bawah bukan tim papan bawah malah tim kasta bawah gitu kan gue sih lu mungkin Viva 2 3 pengen lagi itu ya tapi nggak tahu lagi-lagi ini rencana jadi kalau kalian nggak setuju mungkin kalau kalian udah setuju komen aja komen jangan bang menikir to glory aja gitu ya terserah paling nggak ada gambaran lah sekarang gitu kan nah itu untuk karir mode manager karir mode itu mungkin ya itu timeline nya jadi timeline nya nih sekarang nih sekarang itu adalah Oktober gue nggak tahu sih di upload kapan tanggal 10 atau tanggal 9 atau tanggal 11 pokoknya Oktober awal lah ya jadi timeline nya itu pertama berbarengan sih sebenernya harusnya ya berbarengan ya mungkin mungkin diganti-gantikan kayak yang tadi itu yang karir mode suka suka gue mungkin uploadnya suka suka gue terus yang karir mode kalian nih yang challenge challenge itu yang suka suka kalian itu bebas mau timnya apa mau pemainnya apa terserah ya bahkan kalau mau dari awal pindahin semua nggak usah dari dalam dari awal dari awal belum save karir mode nya itu udah kalian minta bang pindahin CR ke game nya bang masih pindahin semua semua bebas yang penting komen terus like siapa paling banyak itu yang gue lakuin udah gitu ya apa tadi gue ngomong gue ngomong sama mana tadi nah itu timeline nya jadi ini berbarengan nih berbarengan jadi karir mode suka suka gue sama suka suka kalian ini berbarengan ini pertama kedua abis ini selesai nih abis ini selesai ya abis itu baraka karir mode ya itu kedua abis baraka karir mode itu adalah nanti ya nggak tau road to glory entah back to glory atau bahkan tim tim biasa aja tim karir mode biasa nggak nggak tau intinya di terakhir nih bebas nih nanti di akhir lah ya kan nah mungkin juga ada player karir mode atau bahkan di akhir nanti bukan karir mode mungkin juga player karir mode bisa gitu gitu ya oke jadi ya itu lah ya jadi intinya 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 komen komen ya komen jangan lupa kalau nggak komen nanti nggak jadi ininya kontennya kagak mulai karena saya butuh komen-komen anda semua ya komen aja contoh lagi-lagi kayak tadi gue ingetin misalnya contohnya Real Sociedad challenge-nya harus harus mainin U21 atau U23 deh selama semusim ya tidak boleh ada pemain tua atau sebaliknya harus mainin di atas 23 tahun challenge-nya terus beli pemain nggak boleh di atas 10 juta nah itu contohnya gitu lagi-lagi saya ingatkan jangan minta Persib Persija atau tim-tim Indonesia atau Persebaya atau apa nggak usah klub Indonesia klub klub Malaysia atau apa yang nggak ada di FIFA 23 jangan bukan yang gue nggak mau nggak bisa kalau bisa mah ya gue lakuin nggak apa-apa masalahnya nggak bisa gitu ya atau ya itulah intinya yang penting komennya yang bisa dilakukan mau seaneh apapun kalau bisa dilakukan nggak apa-apa gitu atau challenge-nya eh satu lagi nih gue ada gambaran lagi misalnya harus mainin apa nih apa tadi gue pikirin oh nih pemain right wing dimainin di left back gitu pokoknya left back harus yang main di left back harus posisi right wing atau posisi penyerang intinya nah itu contoh contoh atau keeper dia suruh keeper keeper lu mainin striker misalnya kepilih misalnya kepilih Bayer Munchen deh ya kan challenge-nya mainin Neuer di midfield nah itu misalnya gitu itu aneh kan tapi bisa dilakuin ya nggak apa-apa ya kan suka-suka kalian kalau misalnya timnya kalah ya jangan salahin saya nah itu juga baru kepikiran juga difficulty suka-suka lu pada mau ultimate mau tiba-tiba minta beginner ya bang kalau yang yang di like paling banyak beginner ya bagaimana saya tidak bisa tidak bisa mengelak karena ini adalah career mode kalian ya saya sebagai apa gua hanya penggerak kalian bosnya di career mode itu ya jadi di di career mode 2 awal ini ini adalah suka-suka satu satunya kan suka-suka gua satunya suka-suka kalian gitu nah nanti di barakah career mode itu setengah-setengah ya kan pasti kita berargumen nih kita bekerja sama ya kan kalau di barakah career mode tapi mungkin kayaknya kalau di barakah agak gua dikit sih karena saya kan decul deh ya kan jadi mungkin agak bias dikit agak gitu-gitu gimana lah mungkin gua agak pengennya beli dia beli dia jadi lebih kecondong ke guanya gitu walaupun setengah-setengah tapi lebih kecondong ke gua nah nanti di akhir baru tuh di akhir nanti baru kita bener-bener bebas kita ngobrol pengennya apa itu atu anu ini anu ya kan nah gitu udah intinya gitu ya jadi video kali ini cukup ya ngobrolin ya gambaran mungkin mungkin bahkan ada yang ketinggalan gua juga gak tau sih kalo ada yang ketinggalan gua bahas di video lain aja karena ya paling gua lagi main viva juga tiba-tiba ngobrolin aja gak tau sih karena gua gak ada gak ada catatan juga gitu lagi ini ya lagi harus kontennya ini ya harus ngobrolin ya ya yang yang gua yang keluar aja tapi harusnya udah keluar semua sih timeline-nya udah contoh-contohnya tadi udah karyan mod yang bakal gua lakuin udah nah yang pasti viva ultimatum gak bakal gua sentuh lagi ya itu satu tuh itu yang mungkin gak gak mau gak mau udah satu ngerusak 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 yang satu lagi kalo gua makin main ya memang satu orang dua gak berpengaruh memang misalnya kayak wah satu orang dua mah gak main ultimatum juga gak pengaruh apa-apa buat IE tapi satu orang kalo yang mikirnya kayak gua ada 20 juta orang itu ya banyak gitu jadi mulailah dari satu orang kalo yang lainnya ngikutin lu makin banyak yang rugi IE nah IE nanti kalo sudah mampus tidak ada yang main ultimatum pasti karyan mod dinaikin gitu jangan main ultimatum main ultimatum sebenernya gak apa-apa sih tapi jangan beli viva point cok viva point itu yang bikin yang bikin IE mager sebenernya main ultimatum sebenernya gak apa-apa sih tapi masalahnya main ultimatum harus beli viva point kalo mau menang beli viva point aja belum tentu menang gimana gak beli gitu ya jadi oke video kali ini sampai sini dulu kita bakal bertemu lagi mungkin abis ini juga langsung ketemu sih atau beberapa jam setelahnya atau besoknya kita bakal ngomongin karir mod yang untuk kalian yang buat kalian komenin oke jadi thank you masih nonton ya see you semua ya sampai jumpa